Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detake Primalak. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terus mensosialisasikan 18 partai yang akan mengikuti pemilu di tahun 2024. Tepat setahun menuju hari pemungutan suara, KPU menggelar kirap se-Indonesia. KPU Kota Batam menjadi salah satu kota gelaran kirap KPU tersebut. Komisi Pemilihan Umum menggelar kirap pemilu 2024. Hal itu untuk mengingatkan setahun menuju hari pemungutan suara serentak di tujuh kota. Gelaran kirap KPU ini diikuti 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di tanah air. Digelar pada selasa sore 14 Februari 2023, Kota Batam masuk salah satu tujuh kota peluncuran itu bersama Jakarta, Aceh, Pontianak, Pulau Moratai, Kupang, dan Jayapura. Penggelaran kirap pemilu 2024 di setiap titik menampilkan seni budaya lokal. KPU mengambil tema kirap tahun ini, Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Salah seorang anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, mengatakan, kirap merupakan kegiatan nasional yang merupakan program dan usaha KPU untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat. Bahwa terdapat 18 partai politik yang sudah ditetapkan untuk ikut dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Di Provinsi Kepulauan Riau, tempatnya di Kota Batam. Nah, kegiatan ini merupakan program KPU, usaha KPU untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia terkait dengan adanya 18 partai politik yang sudah ditetapkan, partai politik tingkat nasional, termasuk juga partai politik lokal di Aceh. Ini upaya dan iftiara KPU agar masyarakat mengetahui, pertama, bahwa ada partai politik yang akan mengikuti kontestasi pemilu di tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Nah, ini kerjasama kita dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui, ya, mengetahui bahwa hari dan tanggal pemutuhan suara serta kontestan yang akan mengikuti selain memang ada pemilihan presiden-pemilihan presiden dan ada pemilihan anggota DPD serta DPD Provinsi dan DPD Kabupaten Kota. Nah, nanti akan melewati 300 sarker, 300 daerah, dan tentunya ini kita anggap menjadi trigger ya bagi teman-teman partai juga untuk ikut secara maksimal dan terus-menerus mensosialisasikan partai politiknya masing-masing. Dalam kegiatan gelaran kirap ini juga dihadiri Ketua KPU Kepri Sekda Batam, Ketua DPD Batam, serta perwakilan 18 partai politik dan stakeholder lainnya. Bangun Selendra melaporkan dari Batam.